Intro Oke, selamat petang, selamat petang dan selamat malam Untuk semua saudara-saudari yang ada di Dewan ini pada malam ini Dan selamat datang juga terutama kepada Betul-betul Jepri Tingan dan hubungan yang datang dari sana Kita berikan tepukan kepada Pak Tengah Tujuan atau objektif kita berkumpul di sini pada malam hari ini adalah Untuk bertemu dan mendengar penjelasan yang daripada original source Ataupun mulut yang terpama Daripada mengenai dengan agenda Bonio agenda Iaitu apa itu 20 perkara janji atau tuntutan sabah kepada Malaysia sejak pembentukannya Sebagai warga sabah dan generasi muda dari sabah Semua kita saya rasa muda-muda lagi ya Kita semua bertanggung jawab dan burulah yang ini dikenahkan dan dijelaskan Agar tidak wujud kegeliruan di antara kita Sebab kita saya rasa ada berbagai-bagai sumber Berita kita terdengar dari sana Separuh dari sana Separuh dari sini Dan adalah baik Bila selanjutnya hari ini kita berterima kasih kepada Dato Karena dia mendekir dan dia sulit untuk memberikan penerangan yang original kepada kita Dan sudah kita kami maklumkan bahwa pertemuan ini tidak ada kenal-kenal dengan sebarang parti politik Ataupun sebarang persatuan Ataupun sebarang wawasan, yayasan, gereja Ataupun apa-apa persatuan yang lain Tapi kita hanyalah orang-orang sabah yang concern Orang-orang sabah yang prihatin dengan negeri sabah yang kita kasihi So, here we are And Lagi satu yang perlu kami jelaskan adalah Pada hari ini Dato ada di sini untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang 20 perkara ini Hanya kerana kebetulan beliau adalah pengasas Dan Politis kepada order agenda Maka itu beliau telah dijemput untuk memberikan penjelasan kepada kita Kita berarti kami tidak ada agenda politik pada malam hari ini So, kita akan berhargai tata tertentu setiap orang yang ada di sini Terima kasih banyak Dan Ada satu lagi yang penganjur minta sampaikan pada hari ini Yaitu Ini agak penting Saya nyatakan sekali lagi Yang tadi dikatakan bahwa Penganjur ini tidak ada kaitan dengan sebarang Parti politik Persatuan Mahupun mana-mana kawasan, gereja dan sebagainya Seperti yang disebutkan di dalam blog Free Malaysia Today Kami menafikan bahwa kami ini ada kaitan dengan gereja dan sebagainya Tetapi ini hanyalah satu bentuk pendidikan kepada warga Sabah Yang sudah lama menetap di sebarang Malaysia khasnya Dan kami ingin nyatakan bahwa ini adalah satu public meeting Dan kami bermohon sangat-sangat sekali lagi Supaya Tidak ada Sebarang rekaman Yang akan dikeluarkan dan sebagainya Dalam Event ini So Tanpa membuang masa Saya rasa tidak perlu saya perkenalkan dengan lebih lanjut tentang Datuk Semua orang-orang sudah kenalkan Dan saya serahkan masa ini kepada Datuk Untuk menyampaikan penjelasan kepada kita Berikan kepada kita dan cuma kepada kita Terima kasih kepada Datuk Terima kasih kepada Datuk Saudari Julien Juli Dan banggakan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Selamat malam kepada semua orang. Saya minta maaf untuk berlain-lain, dia punya grafik yang lain sikit. Nanti. Saya akan campur adukkan jurnya penyampaian bagi bahasa Inggris dan bahasa Cibun. Dan biduan saya adalah, satu, untuk memberi pahaman dan kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan salah. Kedua, agenda monyo. Ketika, bagaimana kita dapat menangani masalah-masalah isu-isu ini di masa yang akan datang. Oke, dan soal itu kita boleh adakan seorang jawab. Tetapi, sebelum saya pergi kepada agenda monyo, perkara guru dan sebagainya, kita perlu memahami sedikit sebanyak tentang latar belakang perubahan Malaysia. We need to understand the information of Malaysia from the perspective of the body of the interest. Selalunya, bukan saja selalunya, malamnya, Sejala, di dalam sekolah tentang perubahan Malaysia, tidak ada. Ada pun satu paragraf sejala. Jadi, malam ini, kita akan belajar tentang perubahan Malaysia dan kita akan memahami apa yang rasional, apa yang mempunyai apa yang mempunyai bagaimana mempunyai pembangunan Malaysia? Kenapa kita tidak gembira hari ini? Bolehkah, kita akan memulai. Biasanya, kita akan mempunyai pembangunan Malaysia dan kita akan mempunyai pembangunan Malaysia. Oke, ini adalah perubahan Malaysia dan kita akan mempunyai pembangunan Malaysia. Seperti yang kita lihat, kita akan mempunyai pembangunan Malaysia, dan kita akan mempunyai pembangunan Malaysia untuk memperbunyai pembangunan di sejala. Dan di sini, biasanya di sejala Malaysia, tapi di sejala itu menjadi sangat sensitif. Nanti dia bilang jadi East Pakistan, dia tidak mau napanggil. Jadi, sekarang semenanyong Sabah dan Sarawak. Itupun menurutkan kita ini still have a distinct identity. Nah, we need to understand Sabah through the formation of Malaysia. Because this is how we know Sabah through Malaysia. And especially Sabah sini. Sabah sini, yung ramai yang bila mamahami. Kanapa Sabah, line line. Kanapa mawagisapa mempunyai passport? Kanapa mawagisapa mempunyai passport? Kanapa mawagisapa mempunyai work pass? Dan sebagainya. Now, pemuluhan pemuluhan Malaysia adalah pemikiran dan the British. The British idea. Kerana pada waktu itu, landscape politik dunia, the global political scenario has changed. Selepas para Jepun, the United Nations have come to another level of maturity. Jadi, dia bisa, oh, jajahan-jajahan dilepaskan, diberi, lepaskan begitu saja. Dapatkan kembali fitah di Malaysia. Sudah bersedia. Oke, jadi warna idea, satu idea untuk menubuhkan Malaysia adalah melalui satu idea yang dinamakan Grand Design. Grand Design ini ada dua peringkat. Satu, Malaya dan Singapur dulu bergabung. Peringkat pertama, dan kemudiannya semenanjung Singapur dengan Bonio. Tetapi sebelum itu, Bonio akan membentuk satu federation. The Bonio federation dulu, baru buat the relation federation. There are three stages. But, as you can see, the problem is, We have the same. We have the same. We have the same. In the same way. In the same way. Next. We have the same. We have the same. We have the same. We have the same. Jadi ini langkah-langkah yang telah berlaku, yang telah diambil untuk menuju ke permohonan Malaysia. Perikatan kedua. Perikatan kedua. Ini pendapat-pendapat daripada rakyat Salah dan Salah itu sendiri. Jadi mereka diambil di Kabupaten Komisinya. Ini adalah kronologi dari Kabupaten Komisinya. Itu adalah pekerjaan. Terima kasih. Di mana itu Perkara 20 di sini? Okay. Then after that, barulah itu Intergovernmental Komite Report. This was discussed in the Intergovernmental Komite Report. Barulah ada Malaysia Agreement. Nice. Nah dari segi skematik ke presentation, this is how it is. This is the Malaysian Project. Malaya dan Singapura, sebelah sini. Bondil teritori sebelah sana. Okay. Dan inilah yang punya ancaman Komunis, Indonesia dan Filipina. Because they oppose the establishment of Malaysia. Karena diorang pun interested tadi. Okay. Sudah tentu, bila kita mertikakan melayar-melayar, tidak banyak masalah. Tetapi bila kita mau gabung, untuk memberikan kemerdikaan kepada dapet-dapet yang banyak negeri-negeri, wilayah-wilayah yang lain, we begin to have problems because of the different stages of development. Dan punya matematik inilah Kulon School Association of the World Retreaties, karena mau dilepaskan oleh penjajah. Kedua, untuk memberikan kemerdikaan Buka Singapura, dan juga untuk memberikan kemerdikaan Malaysia, tapi inilah yang punya special problem lah. Singapura, internal security problem. Ada isu general defense because of the ANZAC and so on. And then, obligation to the body of the territories. Okay, always take it into consideration. And then, next. There was the idea of forming Malaysia. So basically, modern population-nya ini, karena apa? Satu, tataman daripada British, eh, daripada United Nations, mau lepaskan kejajahan. Kedua, selepas peranggapun, banyak pelajar maintaining the territories. of course, British want to maintain its influence, dan kita sendiri belum ready. The Malaysia proposal actually, not very attractive to us, setelah. Pertama, kita belum ready. Nah, biarlah sama ini. Kita belum ready. Kita masih di bawah umur, masih 20 tahun, 20 tahun. We are underage. Imagine a young girl, five years old, asked to get married. She signed a contract papers. We think she understands it? I don't think so. Begitulah, sabar lor. 20 tahun di bawah umur. Sarawak, habis lagi 10 tahun. Ada, 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 masyik. I think this is, this is the, the special problem. Malayya pula sudah independent, 7 tahun, 6 tahun sudah, sehingga Kofi sudah, beli pemerintah sendiri, tapi kita di sini, salah Sarawak, dan Brunei. The Brunei, pada mulanya, they were very encouraging. They didn't see any problem, but later they did. So, this is the thing to the address. This is the problem. Sarawak, ada kabinus, kalian belum ada, dan kita pasti di bawah-bawah. Kenapa? Kita belum bersedia, karena, pada waktu itu, yang paling tinggi, kita punya education, SDM saja. yang paling baik. peranget po. Macam mana, maka urinik sama ni, dan datang sama. We're all not ready, ya. That's what we're doing, guys. And, the British side of the ship, daripada, di stesen di Singapore, pun di lang, puluh, mga heredity. terima kasih telah menonton 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 Ketika kita berbicara dengan Malayah, kita berbicara sebagai sikopartners, bukan sebagai vassals. Dan jika kita berbicara sekarang, orang-orang yang akan pergi dan mengambil pekerjaan berbicara, akan berbicara sebagai sikopartners. Betul bukan? Yang jadi sekarang? Berbicara yang berbicara, mereka berbicara sebagai sikopartners, bukan sebuah sikopartners, dan sebuah sikopartners. Sebuah sikopartners, sebaiknya tidak akan berbicara. Sebuah sikopartners, sebuah sikopartners, mengatakan, it is a necessary condition from the outset that Malaysia should be gathered by our concern as an association of partners, combining in the common interest to form a new nation, retaining their own individualities. Ada yang sebilang? Halo? Ini proyek Malaysia ini, merupakan satu pengambil alian. ini proyek Malaysia ini tidak akan berjaya. Ataupun tidak akan diterima. dan saya terkejut, ini British sudah cakap-cakap begitu, tapi dia masih jadi juga. Dia pun sudah tahu, giving us funding, but at the same time, encouraging us to go away. Jadi, seperti yang kita tahu, proyek Malaysia tidak menarik. Satu, karena kita takut nanti kita akan diambil alih. Kedua, kita belum bersedia. Kedua, kita belum bersedia. Kedua, rakyat kita menolak. Kedua, dan British menasihatkan ini itu, kita belum bersedia. Tapi, kenapa juga kita bersetuju? Kenapa juga kita bersetuju? Kenapa kita berjalan, walaupun kita tidak tahu? Kita tidak bayar. Kita tidak menuju atau tidak paksa? Kita tidak menuju atau tidak paksa? Kita tidak menuju. Dari mulai, nah, pertama, kita diberi jaminan. Oleh Tumpuk Kedua Raman, Perdana Menteri Melayar pada waktu itu, mengatakan, dia punya jaminannya ini begini. Pemimpin kita takut, Sabah ini, Sarawak ini, akan dijadikan negeri di bawah nelayan, negeri yang berlumas ke 13. Tumpuk Kedua Raman, mengatakan, ini sebenarnya apa? Kerana, kita bergabung atas dasar, bergabung berfungsi sama taraf. Kedua, kita punya syarat-syarat, perkara 20 adalah syarat. 20 poin adalah our conditions, minimum conditions, for us to agree to form Malaysia, which has been accepted, to no point that we even agreed in the 20 point, point number 7, it says, we have no right to succeed. It shows our formula. Okay? Unfortunately, not all the 20 points have been respected, and today, we don't respect all the others, seven pun tidak respected lah. Banyak, betul lah. And then, artikel 8 dalam perjadian Malaysia, juga memberikan kita satu ruang. You know, how do you read the Malaysia Agreement? Artikel 8 of the Malaysia Agreement is the most important part of the Agreement. It shows many, many actions that need to be taken. Cepat, you know? Artikel 8. I want to show you, how important article 8 is, which has been right today. is.. Okay. Nanti kita cari. W video how we are Mengatakan kerajaan Malaya, kerajaan Sambang, kerajaan Sarawak akan memadil langkah-langkah tindakan-tindakan yang perlu dari segi Adhissan. Terima kasih. 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 position of the negative, the people cannot ignore somebody. Education shall be on the notepadio, state control , constitutional safeguards. Demilah, the constitution no amendment or withdrawal of any special gas granted to the notepadio now in the federal government without the positive concurrence of the government . They change the federal constitution how many times already even the definition of a federation okay representation in the federal government in the federal parliament there we are not only the population but the size and potential it is I will give an example Keningaw is 3800 square kilometers I can throw in 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 two two one parliament one DO that's all but the three states in Zemenanjung are also one five 10 two three Ini dua, kalau bingung, ini negara-negara sama campur-campurnya, aduh, saja, lepapun-punuh, tiga. Paling-paling berpapun, lebih banyak daripada salah satu negara salah. Dengan sebuah pabatun, this is what I was talking about. We should have close to this, we should have close to this temperature, for whatever the government. Because not only the population, but the size and potentialities, That's the basis of parliamentary representation. This is either over-represented, or this is underrepresented. This is over-represented, or this is over-represented, or this is over-represented. This is over-represented, 1,400 people in the police, and 2,000 people in the police. And yet, if you say this is not even fair for a district court, how do you think it is fair for to come to the police? David does like the police. Yes, I'll go back to the police. Okay, so, this is only the beginning. Okay, so, this is 20.18. Negara, huh? Bukan negeri, huh? Negara. Okay, line, for us, of course, under the state, wahu. Okay, next. The only reason why we accept that is because we were told it would be a federation, not a unitary system. We accept the concept of federation, where they belong to the city, all components that should retain their identity and power. Autonomy, and the possibility of being formed as a unitary system was never considered. Meaning, the other side of the level is the concept of Malaysia. It should be a two-tier federation. The existing federation is Malaya. Malaya, Sabah, Sarawak, that is another level. That is the federation we talk about, not the one down there. That's what I mean. That's the federation we talk about. And those are our concern, the individual, the autonomy. Singapore, of course, Singapore having a Prime Minister, nothing wrong with that. Malaya having a Prime Minister, nothing wrong with that. We can have a Prime Minister of Malaysia, not Prime Minister of Singapore. because they are all independent nation. But what happened? We have Supp recreate. All these wonders. Of course, we can take a mask for the people and try to open the Elliot . If we can take an 동안 of our place, then we can buy from them so soon. Berarti Malaysia digunakan untuk dia mengambil alih sahabat dan sarawak Paham? Dia guna itu proyek hanya untuk mengambil alih sahabat dan sarawak Sekarang kita ingin makan negeri ke-12, ke-13 Berarti dibawah mana ya kan? Ini harus berada di sebelah sini Ok, mari kita lihat Kita akan berada di sebelah sini Kita akan berada di sebelah sini Kita sudah berada di sebelah sini We have been confused. Okay. Okay. This is the definition of the federation. An association of sovereign states and independent states with a central organ based on powers directly of its citizens and so on. But there will be a central government and also state government but from the viewpoint of international law, the collection of states forming a federation would be recognized as one sovereign state within a family is shared. Okay. So our federation is federation Do you know the definition of the federation under the constitution right now? Article 160 of the federal constitution. The federation is defined as defined under the Malaya agreement 1957. So where is Sarawan? inilah we are supposed to come up with a new constitution, completely new constitution, but what they have done is amend here, amend there, and that's what happened. O. What is their Car燥? We are going to keep them because we have an AAAN and what is their Time. That's why the people have been founded for twenty months. To protect our rights. The other reason why we agreed is because of security. Apa dia bilang? In Tunggung Kerala Ademilang, Tunggung Kerala Ademilang was not reacting with Sarawak, even independent, separate from Malaysia, meaning they were not at the concurrent level. They were given independent first. Tapi, cukup berangkat bilang, If you are on your own, you will not be safe. Because we are communist all around. Nanti kamu akan talang communist. Sekarang bilang, Kalau bukan communist yang talang kamu, Indonesia akan talang kamu. Kalau bukan Indonesia, Lebih yang talang kamu, Karena dia akan menuntut. Jadi, kita takut lama. Sebenarnya, untuk Sabah, Selain itu, dari Sarawak, Kita sebenarnya, Agree, Mostly because of security. Dia bilang, Kita tidak akan selamat. Tapi, coba kita ingat. Sekarang, dia akan bakal elah, Ini orang-orang sana, Selamatkah kita? Lebih lagi, kita tidak selamat. Dia orang-orang ada sini sana. Dia ada IC, Ada IC, Kita tidak, Apa ini, tahu siapa yang ada di sana. Legal atau illegal. And that, if it is indeed true, That security was a problem. Karena padugang Brunei, Brunei pull out. Brunei, sampai sekarang, Salamat juga kan. Tidak akan natalan communist. Tidak akan natalan Indonesia. Or, Filipina. For that matter. But, it was used mainly To threaten us into submission. Betul kan? Hmm. Hmm. And then, finally, Ini semua ni assurances. Ini jaminan untuk beruraman. Dia bilang, Ah. Kamu akan sama tarak sama kami. Okay? Because we were concerned About green, okay? Into a 13th state Or, 14th state. And then, We were also told that Malaysia Would also allow us To achieve absolute independence. And what is absolute independence? Apa itu? Absolute independence? Di dalam Malaysia, Diba? Kira juga, Karena sekarang ni, Bukan pula kita independent. We have become a subservient slave. We have become a dependent slave. Mana siapa yang mau ambil alih kamu? Kedua, Itu 20 points. Kami respect. Kami setuju. Kamu memotivasi semua. Kamu memotivasi semua. Kamu memotivasi semua. All this. And then, ketiga. Ini, Ini, Ini concept of Malaysia Is equal partnership. And welcome later. Is something else. Thanks. Before that. Terima kasih telah menonton 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 Because Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Terima kasih telah menonton 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 Oh, dia bilang, apa kalau guys, itu perusahaan bukan orang satakah? Betul. Dia orang sata, tapi dia tidak boleh mempertahankan 20 perkara. Kenapa? Karena dia harus menyesal ke Najib. Dia harus menyesal ke tempatnya. Dia tidak bisa membuat keputusan. Betul gak, guys? Ini adalah kita menyerahkan. Kita sudah menetapkan dan re-organisasi. Banyak orang, banyak Melayu. Banyak orang yang datang di sini. Nanti di depan dalam pembinaan, tidak mengubah demikian. Ini yang terjadi. Sayang sekali, Tanah, isu tanah polis, under the state, even pusat kainan, kainan kepertahankan hak tanah, terpengar hitamnya lahir kerana dia tidak kuasa, dia hanya manajer saja. He's like a manajer, manajing a behalf of Omno atau behalf of the Prime Minister. True? And that is the difference. Now what happened? They start taking over our resources. Oil. 1974, they passed the Petroleum Development, right? 1975, there are a lot of people who must have signed and kasih seratan meyah kepada Petronas. Tetapi, teman-teman. Walaupun Tur Mustafa disagree. He disagree that when he was forced to sign, he wanted nothing less than 35%. Dan 25% dia bilang, kalau tidak, tidak. Dan orang yang tertutup Mustafa, they got rid of him through helping to form percaya. Ya, islamis percaya, we know that bila ini percaya sudah menang pemerintah, they are beholden to orang-orang, unfortunately, sana. Tidak. Begitu. So, what happened? So, what happened? What happened? What happened? Percaya become the government? Of course, now, Mustafa is out lah. Because Mustafa didn't want to sign the oil away. Now, they're hoping Turfak will sign the oil agreement. But, on the 6th of June, maybe, Turfak think to agreement, eh, kenapa? Lima peratus saja? Dia pun tidak memasang. What happened? Tidak tahulah, but mysteriously, the whole plane exploded. But, you must remember, how come, he, who signed the agreement later, he, you know, he signed the agreement, he was the president of Petronas. And him, the chief minister of Sarawak, how come they pinakapan? They make another happen. Do they know what's going to happen to the plane? Then, you listen to Tungku Razali, what he said. Listen about that incident. You want to listen? Yes. What did he say, actually? He said. This is in KDCA, Kota Kitabalu. Pinampak. When they think about all the time of war, you know,кий service is going to be engaged in the area of the year of the western government. Oh, my heart does not have to listen、 in any language today? There is no central orstkes out there in our country, In this country. No different ones, one example. Every day after I am Dan dikata hidup kita keputusan dengan rancangan pulangan sama dari Wall Street di Pulau Banyu. Saya pun mengajak Tuan Majaku dan sebagainya bersama dengan saya pun. Dan dikata hidup kita keputusan dengan rancangan pulangan sama dari Wall Street di Pulau Banyu. Dan dikata hidup kita keputusan. 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 Oke. I think that's the important part. Dia sudah masuk ke dalam gambar. Sudah pasang tali keledar atau bikin. Tiba-tiba. Somebody came and invited them out. Turn on a plane. Tiba-tiba. Bukan j Grupa Significant. Kenapa diorang selamat. Semua ini mengetar tangan kecil awid ya Mengetar tangannya ke bajuanya. minyak. And the rest, you know lah. So, this is a mystery. Karena we never saw the report. There was never a conclusive report. There was no report made public. There was no proper investigation. What happened? This should have opened up a new investigation. Tapi, 7 days later, after the crash, the agreement was signed. That agreement ito, tidak pun dibawa, no. They were undang-and-degrees who took the procedure. There was no tabling of the agreement in the legislative assembly nor in cabinet. There should have been a new cabinet seating. What happened? Of course. Sorry to say, he was owing personal. The disappointing thing is, ito agreement saya ada nampak sebelum ada makamah baru-baru ini. Ito very important factors. Satu, we made insatah agree, they agree to send the minyak to the prunas and menerima 5 peratus sebagai kita punya share cash paper. Adil, guys? kita punya minyak. Kita punya minyak. Dia harapnya setelah puluh ratus, sudah itu dia bilang, nah, kau punya lima sena. Tapi kita punya minyak. Tapi the worst thing, you don't know, I will let you know today, tonight. The worst thing, if you think lima peratus itu stupid, dalam agreement yang sama, kita juga bersetuju supaya menolak menerima lima peratus rutin minyak. Iya. Kita bersetuju serai minyak dan menerima lima peratus sebagai kita punya pampasan sebagai kita punya share. Dalam agreement yang sama, kita juga bersetuju menolak menerima lima peratus rutin minyak. Bukankah itu bulu? Bukankah itu tambah bulu? Berarti kita ada kosong. Bukankah? Karena tak lima peratus sudah kita punya itu minyak keluar daripada bulu kita, kita itu menolak minyak itu kepada hidronas kita dapat lima peratus. Sahabat ayat ini kita punya banyak. bagian. Jadi, kalau kita tidak menolak itu lima peratus berarti kita ada sepuluh peratus. paham? Paham? Ini kita dapat lima peratus dan ini lima peratus ini bukan berhenti. It is the cash payment in lieu of surrendering the point. Itulah kitabnya bahan yang share. Jadi, saya highlight kita. Ini ketua menteri, ini lawyer kita. Anak, padiranya ayat dalam pendapat saya, ini tidak mungkin itu terlalu must be fit. It must be because mainan kuala murur ini too much for them to carry. Sayangnya pendapat ini bilang mainan kuala murur rana. Itu agreement prepared by them. Makali dalam pemikiran dia orang, kalau tidak sign day, bila lagi kita matuh. Menang, don't you think that would be playing in your mind. So this agreement could be signed under juret. Lawyer, harris, sahib, signed under juret. And that is the agreement. This is part of the manipulation by kuala murur. How much? Sarawat punya banyak. How much did they lose? Not as much as as much as 15 billion. Billion. This should be our money. But wala man, we only get this money. Ito po. Ini bukan royalty. This is our share of this. We win resuming dollar. So, ini pertama kitabnya kemudian ini, minyak kita sign. Pendapat saya, kalau kita tidak sign, sampai sekarang itu minyak masih ada sana. Although, Dr. Mahathir said, mana ada minyak seluruh Malaysia? Seolah-olah itu Malaysia yang tanam itu minyak. Tuhan. Bukan Tuhan yang tanam itu minyak. Tanda Malaysia malu ada minyak. Dia kasih bunuh kita. Nah, itu minyak, we lost 15 billion. Sekarang, ini hasil kumutan cukai. Only to article 11, kita yang bumur. Tapi sekarang, it's federal oleh, from Sabah. This is the national collection. The latest collection is 22.7 billion. Ini bukan. Sikit ini. Almost 30%. 23% of the total collection. That is a huge amount. This should be our money. This money plus 15 billion. 37. That's how much we have lost. We are losing because we agreed to take the next step. to form the federation. We lost 37 billion. And now, we only have 4 billion. 3.7 billion. State revenue is about 4 billion. Actually, 3.7 billion. So, in total, the state revenue, the oil and the taxes they collect, we are losing. So, we should be having 41 billion. Not 4 billion. You understand? Yes, sir. Kita bisa, namanya revenue, bukan kita punya lagi, kalau kita dapat 50 peratus pun ada 22 miliar, bukan 3 miliar. Ini adalah budget, annual budget, lebih dari yang ini, karena ini adalah total revenue coming from Sarawak. Terima kasih. Oh, ini sekelilingnya yang tinggal padi saja. Semuanya keluar. Apabila padi saja kita, ada. Oh, kaya sekelilingnya, kaya sekelilingnya, kaya tidak tiba-tiba lebih awal-awal banyak bahagian di industri. Ini jadi rugi, 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 rugi. Dan, suksesing state government do nothing to recover some of these things. There is no change. Change of government, yes, change of the state, but no change in condition of the state, because the rights are not being pursued. That's why I am relentless about the rights, because that is the bottom line. Itulah pokok sakalaga la masaya. It's the line, our autonomous line. Thanks. According to 20 points, modernization should take place, but it hasn't happened. And what happened, right now, the Ketua Ketua Jabatan in Sarawak, Federal Department? What is it? West Malaysia. Where is it? Satu. Dua. Ninth percent. I was from here. So where do we get our employment opportunity? Promotion. They control the federal government here. They must not sabah, we'll control the federal government jobs. So how do you think we feel? Acaba da kita rasa. Go ahead. Dua jabatan senjara saja. Sabah. Halotherab, Elipur sudah audited sudah? Ya audited. Anted. I don't know, I don't know, Ambassador, Ambassadation They are about 80, kurang lebih 80 juta Malaysia di seluruh dunia Berapa juta dari sana? Satu, itupun sana kamu dia Kamu di atasnya? Kamu di atasnya? Nah, ini yang lebih besar Sama juga, diorang juga, diorang juga, diorang juga ada satu sini sahabat Ini jabatan kehakiman Jabatan laut Kasian No modernization And then what happened? They tried to use, especially the Mahatirah style And they used all kinds of law Federal powers To get rid of those who are not in line with you Kalong Lengkan, Sarawak They used emergency law, remember? Kasian catunya Yeah And then to Mustafa When he signed the oil agreement Of course, he had a lot of witnesses lah Yeah Juan Steven Piren How they ground power? 1994 Misuse of emergency law ACM ACM Now MSCC IMD In the back stand And if all is well There is ISK Tikutsubaku I got in there lah Through this one Divide alone And many more Sorry Thank you Next Next Now Now Terima kasih telah menonton! 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 dari sekarang, jika mereka tidak melakukannya, jika mereka tidak melakukannya, mereka akan menjadi pekerjaan dan mereka akan menjadi pekerjaan dan ini akan berlaku kalau kita tidak membuat sesuatu untuk mempastikan ini dapat diselesaikan. Ini sudah berlaku. Dan mereka menjadi sangat berani. Saya anak-anak-anak dia itu sejarat dia yang telah dilakukan dan dia tidak dikeluarkan dia. Siapa yang lama dia tidak dikeluarkan Dia yang iklan tidak dikeluarkan dia tidak dikeluarkan dan lihat kekuatan kekuatan. Hsa tidak dikeluarkan. So, you know, there is going to be lawlessness in Tonpit also, Kuamot, where NCR problem is very acute, the company take over the land from the Kampong, when the Kampong also defend their land, the company send their workers, mostly foreigners, they don't pick up, pick up, pick up. Now what happens, there will be classes, there are already classes, and I am afraid there will be bloodshed, because the locals have to defend their land, and the company want to take over, chase away the locals, using the foreigners. This is why the RCI is so important, but even the RCI will not solve if they are not sincere, they have to be sincere. They have to keep, many, they have to be an idea about revolution to solve this problem. Sabah revolutionize. Now, I want to explain to you why Sabah, Sarawak, must take back these parliamentary seats. So, if they are a leader for the Kampong, the people who have been able to fight for the Kampong, and they have to fight against the Kampong, and they have to get back on the Kampong. So, it's not that, I want to understand that the Kampong is with the Kampong, and Sarawak, that's why the Kampong is with the Kampong that is with the Kampong that is the Kampong, Sini sudah ada 170 orang yang berusia. Kenapa kamu lagi ada 5? Ini adalah 75% Cukup lah. If you want this also and this, your intention is the same as or no. That is to take all the power and to colonize. Itu saja. So they have to be sincere, work together with the local parties here to form the better government. Don't go and take over here. When you have enough, seek to fight for you. Maham. Maham kata. Haaa. Thank you. Thanks. Nah ini adalah semua yang sudah berlaku ini. Kasihan betul-betul. Sudah kita, yes. Satu lagi yang saya mau terangkan disini. Bila Om Noh sudah ambil alih dulu. 1974. Sorry, 1974. Raih sama marah. Tapi mahasil padai. Dia kasih pancing kita. Dia introduced it to rotation system. Dia bilang, Oh matrices. Wala, supaya ini, biaya, supaya ini, paket sini, apa ini, oh no. Kekas kita lakukan kamu pada perangkat. Ada ini project. So, kamu jadi ketua menderi. Bah, berapa, telah itu pemimpin, kamu jadi ketua menderi. Biarpun, 2 tahun, apa yang tadi, 8 bulan saja. Sukur, sarap marilah. waktiku siapa yang tunggu sini anak ketua mandiri dalam setiap tahun rusak negeri kita sekarang 8 bulan, setelah itu saya ingin mengubah 18, hampir 2 tahun, sampai ini cukup 2 tahun, ini harus cukup 2 tahun, cukup 2 tahun, kini ini yang lebih betul, 8 bulan, kurut, takut, takut nah, tapi, the important thing is, bila dia berkata-kata ini panci, semua yang merugut masuk koalisi nasional, sementara dalam sibuk mau jadi ketua menteri, UMNO sudah rancang mau berhentikan itu penggiliran dia sudah rancang, kasih banyak itu, dia punya kursi dia punya kursi, 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 dan ini semua yang diperlukan pada saat ini untuk mengambilkan kursi karena panci, masuk koalisi nasional semua, UMNO kontrol 32, 28 lagi pagi kami nah, pilih awas satu kursi nah, pilih awas satu kursi terimakasih, pilih awas terimakasih, pilih awas, pilih awas bagi-bagi, i don't know how many ikut pilih 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 awas so, bila sudah cukup, dia punya, dia sudah dapat lebih daripada 1 tahun MP begitu juga bilang so, biar dah sudah pilih awas kita ikut pilih awas sekarang kami sudah ayat pilih awas kamu tidak pilih awas very, very clever mahir mahir dipang patah tapi sekarang kita sedang when we analyze the whole thing this is what happened to take over and colonize sama Sarawak especially Sarawak laki Sarawak mau tulang di UMNO i heard, baru-baru ini jangan mau singkir jadi, you know baik kalau kaput, dia pakai senipal kini semua ini takut takut, ada lain orang yang akan sentuh yang akan bawa UMNO masuk so berapa buruk pun baik sakur-kurangnya dia mempertahankan hat Sarawak karena dia menggunakan padi tempatan dia tidak kadang ikut UMNO ke apa dia menyapas this is how it should be now pertanyaan dia sekarang nah dia sudah komplik kontrol sudah komplik kontrol banyak proyek tapi untuk jaga hak proyek sekarang banyak proyek masuk tambah miskin kita kemudian it should be the other way around we become more proyek more money it should be less poverty but now the world might say we are the poorest I didn't say that. This is the world that we have. Step one. Do you want to see the last one? Why do you keep up there? They will have balikwiskin and especially the kenya and the forest night. Thank you. There are a lot of projects here and there. We have a project. This is the project. This is my home town. Look at the development. This is the best shopping complex. This is the best shopping complex. This is the best shopping complex. This is the transportation system. Project. Mewa-mewa. This is the建 of New York. This is the map. For sure to pay. This is the construction. It's the building. It's the building. This is the building. This is the building. This is more... Jalan beraya-jalan begini Kampung Diorang pun begini Kita punya begini Boleh tancing aja Sekarang masih lagi begitu Good 4x4 Ini ada hal-hal yang digun Masih apa? Jadi ada hal-hal yang digun? Terima kasih. 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 Terima kasih.